Kaisar Chiaqing adalah kaisar ke-11 dari dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1521 sampai dengan tahun 1567. Masa bertahtanya yang panjang selama 45 tahun menjadikannya sebagai kaisar dinasti Ming ke-2 yang paling lama berkuasa setelah cucunya kaisar Wanli. Walaupun pada masa pemerintahannya kondisi negara relatif stabil namun mulai mengalami kemerosotan karena dia banyak mengabaikan tugasnya sebagai kepala negara. Dia terobsesi pada keabadian dengan mempelajari Taoisme dan tergila-gila pada banyak wanita muda untuk memuaskan hawa nafsunya. Terlahir pada tahun 1507 dengan nama Chu Hao Chong. Dia adalah anak sulung dari Chu Yoyuan dan sepupu dari kaisar sebelumnya Cheng Te. Dia menjadi kaisar setelah kaisar Cheng Te mangkat tanpa meninggalkan keturunan. Setelah ia naik tahta menjadi kaisar Chiaqing, pada tahun-tahun awal masa pemerintahannya berjalan dengan cukup baik. Dia membatalkan kebijakan-kebijakan kaisar Cheng Te yang merugikan rakyat dan menyingkirkan para pejabat atau kasim-kasim porub dari tubuh pemerintahan. Ia memerintahkan eksekusi hukuman mati pada Chiang Pin, pejabat militer yang jahat dan kejam. Kaisar Chiaqing juga membuat kebijakan pemotongan pajak di daerah-daerah yang dilanda bencana alam. Wanita-wanita cantik yang ditawarkan kepadanya sebagai hadiah dikembalikan dan dikirim pulang. Tidak lama setelah naik tahta menjadi kaisar, Chiaqing memutuskan untuk memberi gelar Huang Kau pada ayahnya, sebuah gelar untuk ayah kaisar. Hal ini diprotes oleh banyak menterinya karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi. Ayah kaisar Chiaqing bukanlah kaisar, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Namun kaisar Chiaqing tidak mendengarkan nasihat itu, tetapi ia justru menjebloskan mereka ke penjara atau menghukum mati yang memprotes keputusannya. Akibatnya banyak pejabat yang jujur mengundurkan diri, sehingga memberi kesempatan bagi yang korup untuk menyusup ke dalam tubuh pemerintahan. Kaisar Chiaqing adalah seorang yang menyukai tahayul dan terobsesi mencari rahasia keabadian. Karena hal ini, dia bahkan mengabaikan urusan negara selama hampir 20 tahun. Dia mempercayakan urusan negara kepada Yansung, perdana menterinya yang korup, di mana ia memegang kekuasaan selama 17 tahun. Yansung dan anaknya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan mereka sendiri. Siapapun yang ingin promosi jabatan akan datang ke kediamannya dengan membawa banyak hadiah. Terkadang jumlah mereka sangat banyak sampai harus menunggu lama di luar kediamannya sebelum dipersilahkan masuk. Situasi politik negara saat itu kacau balau dan keuangan negara semakin menipis. Di samping itu serbuan bajak laut Jepang di daerah pesihir timur, pasukan Mongol di perbatasan utara dan sejumlah pemberontakan petani semakin memperburuk situasi dan menimbulkan krisis sosial saat itu. Seorang pejabat yang terkenal akan kejujurannya bernama Hairwi menegur sang kaisar karena kebodohannya. Dia membawa sebuah peti mati ketika menghadap kaisar untuk menyampaikan surat peringatan sebagai tanda siap mati demi kebenaran. Kaisar Cacing sangat marah atas kelancangan Hairwi. Walaupun tidak sampai dihukum mati, Hairwi harus mendekam di dalam penjara dan dipecat dari jabatannya. Cacing adalah seorang kaisar yang bertemperamen kasar. Dia memperlakukan wanita-wanita di istananya dengan kasar dan kejam. Mereka sering dipukuli hanya karena kesalahan kecil. Lebih dari 200 orang wanita tewas karena perlakuan buruk. Dalam usahanya mencari keabadian, Kaisar Cacing memerintahkan pencarian 300 gadis di bawah umur 14 tahun dan 100 gadis di bawah umur 10 tahun untuk dibawa ke istana. Mereka diambil darah menstruasinya pertama untuk dibuat obat panjang umur. Selain itu juga, seribu wanita diambil dari seluruh penjuru negeri untuk memuaskan hawa nafsunya. Sesuai aturan saat itu, setiap wanita yang tidur dengan kaisar harus diberi gelar. Namun, kaisar Cacing sering lupa memberi mereka gelar setelah menidurinya, sehingga membangkitkan rasa tidak senang di kalangan wanita istana. Puncaknya pada suatu malam pada tahun 1542, sekelompok dayang istana yang berjumlah 16 orang dayang, pimpinan Yang Chin Ying, menyusup diam-diam ke kamar tempat kaisar Cacing tidur. Dengan seutas tambang, mereka mencoba membunuh sang kaisar. Namun karena gugup, Yang Chin Ying salah membuat simpul, sehingga tali itu tidak secara maksimal mencekiknya. Kaisar Cacing melawan sekuat tenaga, sehingga Yang Chin Ying menarik tusuk konde perak dari rambutnya dan menikamkan pada kaisar. Pada saat yang kritis itu, permaisuri Shauli bersama para prajurit pengawal datang menyelamatkan kaisar yang sudah tidak sadarkan diri. Para dayang istana pun berhasil diringkus. Keesokan harinya, mereka semua dihukum mati dengan kejam. Kepala mereka dipenggal dan dipertontonkan kepada masyarakat luas sebagai peringatan bagi yang lain. Keluarga mereka pun tidak luput dari hukuman. Sepuluh dayang lainnya yang terlibat dalam upaya pembunuhan itu turut dieksekusi dan dua puluh wanita lain dijadikan budak. Bahkan selir cautuan yang tidur dengan kaisar malam itu juga dihukum mati. Walaupun kaisar Cacing lolos dari pembunuhan itu, namun ia kehilangan sebuah matanya ketika melawan. Karena merasa malu dengan penampilannya, dia tidak pernah hadir dalam rapat-rapat kenegaraan dan tidak seorang pun dari luar istana boleh melihat wajahnya kecuali Yansung, si perdana menteri korup kepercayaannya. Selama masa-masa akhir pemerintahannya, Cacing banyak menghabiskan waktu untuk mencari keabadian lewat tauisme. Dia banyak mengambil gadis-gadis yang baru memasuki usia remaja untuk melakukan hubungan seks yang diyakini bisa menambah kekuatannya. Dia juga memerintahkan para pendeta Tao untuk mencari mineral-mineral langka dari seluruh penjuru negeri untuk dibuat obat panjang umur dan awet muda. Hal ini termasuk jad merkuri yang membahayakan kesehatan. Obsesinya ini memperburuk kondisi keuangan negara dan mendapatkan banyak protes dari berbagai pihak. Setelah selama 45 tahun bertahta, Kaisar Chiaqing meninggal pada tahun 1567 yang kemungkinan disebabkan overdosis jad merkuri. Ia digantikan oleh anaknya Chu Chaihou atau Kaisar Longqing. Terima kasih telah menonton!